Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'dun sahabat muslim yang dirahmati Allah permainan capit boneka dengan mesin capit yang berbentuk seperti cakar atau yang dikenal dengan nama klau mesin mulai merambah ke toko-toko di pinggiran kota tidak hanya berada di pusat kota saja permainan ini bisa dimainkan dengan memasukkan koin yang sebelumnya ditukarkan dengan uang satu koin bisa ditukar dengan uang seribu rupiah atau dua ribu rupiah ketika koin dimasukkan ke dalam mesin pencapit atau mesin penjepit yang berbentuk seperti cakar tadi maka mesin capit tersebut bisa dimainkan untuk mengambil boneka yang ada di bawahnya dan diambil lalu digeser ke lubang tempat mengeluarkan boneka dari mesin dengan setik yang bisa digeser untuk mengarahkan cakar pencapit nah ketika boneka berhasil digeluarkan maka boneka tersebut bisa dimiliki oleh pemain permainan ini sangat sulit karena boneka yang dijepit itu mudah lepas dan ketika boneka tersebut sudah lepas maka diperlukan koin selanjutnya untuk menjepit boneka lagi permainan ini lumayan digemari oleh anak-anak kecil permainan tersebut mengandung unsur perjudian maka hukumnya haram sehingga hukum menyediakannya juga haram bentuk perjudian yang telah disepakati oleh para pelama adalah masing-masing dari kedua belah pihak mengeluarkan iwat atau uang secara berimbang adapun sulit pandang haramannya adalah jika salah satu menang maka pihak yang kalah atau pihak lawan main harus membayar dan demikian pula sebaliknya konsep yang dapat mendefinisikan praktek perjudian kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang menyerahkan hartanya sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal maka praktek yang seperti ini akan termasuk judi yang diharapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh